Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Bye 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 selamat menikmati 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 Secara holistik kepada semua lapisan masyarakat, terutama golongan belia bagi sama-sama memainkan peranan telah membantu meriadisasikan wawasan negara 2035. Usaha karang mencapai wawasan negara tidak akan pernah goyah meskipun cabaran pandemik COVID-19 yang memerlukan negara untuk sentiasa berwaspada. Upacara Perhimpunan Agong dimulakan dengan perbarisan lalu disertai oleh 8 kumpulan terdiri dari lebih 2,800 peserta yang disesuaikan dengan norma baharu dengan mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan yang dikuatkuasakan pada ketiga ini. Perbarisan lalu didahului oleh kumpulan kepala perbarisan termasuk pasukan pembawa bendera negara berukuran besar, pembaca ikrar, pembawa bendera negara berukuran biasa dan bendera logo Hari Kebangsaan ke-37. Kumpulan Keamanan Negara terdiri dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pasukan Beruniform Kerajaan, Panceragam Jabatan Penjara dan Pasukan Beruniform Lain. Pasukan yang sentiasa bersiap sedia menanai peranan mempertahankan negara, nadi utama menggerakkan bangsa dan negara di samping membentras kegiatan jenayah. 831 Meja Muhammad Rusti bin Haji Awang Yusuf Terima kasih telah menonton!